Siapa disini yang susah banget nabung dan saldonya gak nambah-nambah? Ayo! Nabung itu memang susah-susah gampang. Makanya di video kali ini, aku bakal ngasih tau 3 metode dalam menabung yang bisa kakak coba. Masih bareng aku, Hani, bukan cuma obrolan, lebih dari keuangan. Pertama, coba deh kak, pakai rumus 50-30-20. Rumus ini cukup simple. Intinya, penghasilan kita itu dibagi 3. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% sisanya untuk nabung dan investasi. Misal, kalau penghasilan kakak 10 juta per bulan, kakak bisa sisihkan 5 juta untuk kebutuhan rumah, makanan, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, sisihkan 3 juta untuk hiburan, makan di luar, nonton di bioskop, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kakak bisa menyimpan 2 juta sisanya untuk nabung, dana darurat, ataupun investasi. Kedua, pakai rumus 3 tabungan utama. Nah, apa sih sebenarnya rumus tabungan 3 utama? Jadi, intinya kakak bakal punya 3 tabungan. Tabungan darurat, jangka pendek, dan jangka panjang. Nah, tabungan ini itu punya goalnya masing-masing. Tabungan darurat besarnya bisa sampai 3-6 kali pengeluaran. Fungsinya adalah untuk memastikan kakak punya financial security. Misalnya, pengeluaran kakak 6 juta per bulan, tandanya goal tabungan darurat kakak itu nanti akan sebesar 18-36 juta. Tabungan jangka pendek besarnya 3-12 kali pengeluaran bulanan. Fungsinya di sini adalah supaya kakak bisa memenuhi berbagai kebutuhan mendesak. Artinya, dengan pengeluaran 6 juta per bulan, kakak bisa sisihkan 18-72 juta. Nah, setelah 2 tabungan tadi terpenuhi, kakak bisa menyisihkan 10-20 persen dari penghasilan tiap bulan untuk tabungan jangka panjang. Fungsinya jelas untuk mewujudkan rencana masa depan kakak. Dengan begitu, tiap-tiap kebutuhan kakak sudah ada tabungannya masing-masing. Nah, yang terakhir, pakai prinsip pay yourself first. Ini kedengerannya simple dan memang beneran simple ya kak. Kalau kakak terapkan dengan konsisten, dampaknya bisa lebih dari itu. Jadi, tentukan dulu nih berapa persentase yang mau kakak tabungin tiap bulan dari penghasilan kakak. Nanti, begitu gajian, jangan lupa disisihkan duluan. Jangan tunggu ada sisa baru nabung ya. Awas loh kakak. Misal gaji kakak 5 juta dan kakak berkomitmen mau nabung 10 persen setiap bulan. Artinya, setiap kakak gajian, kakak mesti sisihkan 500 ribu langsung sebelum belanja yang lain-lainnya. Dengan membiasakan diri menabung di awal, kakak bisa jadi lebih disiplin loh. Nah, dari ketiga metode tadi, mana nih yang kira-kira pengen kakak coba? Kuncinya sih ya kak, konsisten sama metode yang dipilih ya. Semoga tabungan kakak segera tercapai. Kalau suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.